Intro Akan kami perkenalkan di hadapan anda kedua fighter malam hari ini Dari Zudut Biru Ia lahir di Lebak, Bandan Usia 31 tahun Tinggi 166 cm Disiplin Muatai Dari Sumatera, Muatai Mas Yudi Maung Rangkas Intro Sementara lawannya malam hari ini Kelahiran Tupan, Jawa Timur Usia 28 tahun Tinggi 170 cm Disiplin yang ditekuni Boxing Dari Twin Flame Fighter Management Kedua Dewan Juri Mike Smetino Inspektur Pertandingan Franz Zinotirta Juri 1 Kisworo Juri 2 Gunawan Juri 3 Wiwit Dan wasit malam hari ini Budi Fighter Selamat bertarung Fighter Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat Dan bermain dengan sportif Let's go Kembali sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan Juri Thank you more Fight and ready Fight and ready Fight Ya kita masuk boat kedua Pada malam hari ini Di kelas Bantam Mulai tusung Satu tendangan keras Mas Yudi Sangat kenceng tadi Sangat kaget saya Beneran Keras tadi tendangan Ya kita lihat Dua-duanya masih mencoba Long strike Disusul dengan knee Oh takedown Ya luar biasa Ya langsung dapat Dabbelan deruk disana Langsung di takedown saja Abdul Munir berdiri setiap Untuk bermain di bawah Mungkin karena beberapa kali Serangan-serangan dari Mas Yudi Mengenai sasaran Dan ini Ada dua tadi serangan Betul Satu ini yang bagus Dari Munir Untuk membawa Mas Yudi Ke permainan bawah Kita lihat Upaya reverse Dilakukan oleh Mas Yudi Namun masih Ditahan oleh Abdul Munir Benar Ini yang harus dilakukan Sepertinya Posture up Ini semi butterfly Berupaya untuk berdiri Ditahan terus Mulir sepertinya Yang tidak membiarkan Mas Yudi untuk berdiri Untuk di atas lagi ya Masih scramble Sampaknya Belum Ada posisi yang Terus berupaya untuk bangkit Keluar lagi Berdiri Berhasil dia berdiri Satu dua pukulan kecil Kembali Dijatuhkan lagi Tapi posisi Dijatuhkan mudah Karena dia Menguasai Debelan duduk Memang posisinya Sangat menguntungan Munir untuk melakukan itu Masih dalam posisi Halfguard Masih untuk keluar lagi Mas Yudi Munir terus menekan Kita lihat Masih juga Mas Yudi tidak membiarkan Menurut untuk Keluar Keluar Dan Melakukan Serangan-serangan Ini satu Antisipasi yang sangat bagus Dilakukan oleh Mas Yudi Sehingga Abdul Munir Sulit untuk melakukan Serangan-serangan Dari posisi ini Tadi di awal Kita lihat Ada dua serangan Tadi Saya rasa ini Yang harus dilakukan oleh Abdul Munir adalah Dia harus Berpindah posisi Atau mencari posisi Yang lebih Nyaman Atau yang lebih baik Untuk Selainnya melakukan serangan-serangan Baik dengan Pukulan maupun Dengan kuncian Masih sangat sulit Ampakemu Untuk mencari posisi Di sini ya Oh Elbow Tadi Elbow Cukup keras Terima kasih Kita lihat apakah Oh Baru lagi Satu elbow Kiri Terus Kerasa Kena Oh Ditutup Man Jalan Album Kepala Berkari-kari Ibu Ibu Satu lagi Pukulan Keras Dia harus keluar Dari situ Mas Yudi Ini Terima kasih Kalau tidak Mau Dia harus Kalau tidak Mau Dia harus Dia harus Keluar Mas Yudi Cuman Nampaknya Abdul Munir Masih Belum Mengizinkan Belum Mengizinkan Bagaimana dia masih terus menekan dengan kuat penguasaan groundnya cukup baik dari Abdul Munir Oh kecobaan mau keluar gambarnya masih belum satu kick tadi bahaya bisa mengenai tulang kering dari Mas Udi tadi Ini cukup sakit kan walaupun kelihatannya sepertinya kayak biasa-biasa Ya benar tapi kalau jika mengenai dengkul justru sebalik yang berbahaya Masih belum untuk berusaha masuk pun tidak tampaknya Apa ini akan disetup berdiri ulang lagi kalau itu harus berdiri lagi Tidak disangka-sangka Abdul Munir berhasil menangkan partai ini dengan tendangan keras ini tadi kita lihat Ini dia Bung ini dia Bung Oh tampak meringis kesakitan tadi Masih di tempat yang sama Ya tulang kering bawah kena tendangan keras tadi Masih Budi memperhentikan pertandingan di ronde pertama menit ketiga detik kelima puluh satu dengan kemenangan 3U Menggunakan teknik light kick dan kemenangan diraih oleh sudut merah Abdul Munir Menggunakan teknik light kick dan kemenangan lupa dan kemenangan knit Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton